Halo semuanya, gue lagi sama gue, MG DALENOV, di Magda Masak, di rumah aja. Nah hari ini, gue membuat sesuatu yang sebenernya kalian bisa beli sendiri sih, cuma karena gue lagi gak ada kerjaan di rumah, akhirnya gue masak sendiri, yaitu ayam ricis tentu, dengan saus ala ricis yang warna yang merah, dan ini pedes, dan saus keju ala ricis juga. Nah bagi temen-temen di rumah yang udah masak nih ayam ricis, dengan saus merah seperti gue dan saus kejunya, jangan lupa Instagram story, dan pakai gegara Magda supaya nanti gue repost. Wah, oke kita langsung ke resepnya aja. Nah sebelum goreng ayam ya, kita siapin saus ricisnya dulu, dan ternyata bahannya tuh gampang banget, jadi cuma ada saus tomat, saus sambal, sama ini yang terpenting saus barbecue. Kalau gue pakenya tuh saus barbecue-nya 4 sendok makan. Terus perbandingan saus barbecue, saus tomat, sama saus sambalnya tuh sama, jadi kalau 4 sendok makan, semuanya 4 sendok makan juga. Harus miring ya? Kayak gaju gue. Kayak gaju? Halo. Hai. Jadi temen-temen di rumah yang kalau misal kesulitan, nuang saus dari botolnya, caranya kayak gini nih, diajarin gue, diajarin sama Adam. Artinya dari TikTok. Kamalik nih. Satu, dua, tiga, empat. Udah hitung aja nih ya, satu. Dua, tiga, empat. Lalu kita masukin garam, sekitar setengah sendok teh, terus gula, dua sendok teh. Tinggal kita aduk. Sambil disiapkan wajan di kompor. Masukin mentega. Masukin bawang butirnya udah dicaca halus. Dua siung. Terus masukin deh saus yang tadi udah kita buat. Lalu masukin air, sekitar enam sendok makan, supaya sausnya nggak terlalu kental. Dan ini bubuk rahasianya. pake boncabe. Terserah kalian sih mau level berapa? Mau level satu, dua, tiga, sampai lima. Kalau mau level lima, ini dibanyakin sampai warnanya tuh merah gelap. Dan ini sausnya kita sisihin dulu sambil kita nyiapin ayam gorengnya. Dua, dua, tiga, empat, 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 dua ratus lima puluh mili air. set. Seperti ya tuh. mamat. Ferti ya tuh. Tunggu산an ya tuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini sausnya kalau misalkan kalian diemin ini baru banget mateng ini encer kan, kalau didiemin nanti dia akan mantel kok tenang aja, teksturnya akan kayak ricis ini masih panas soalnya jadinya encer wow, cirup lagi, cirup lagi bar bar kuy nah supaya kalian makin yakin ini enak menurut gue enak 1-10 ini 8 lah adang cobain dong yang ini banyak keju dong yang banyak keju dong udah gue persembahkan nih buat wang enak? enak 1-10 ini berapa? 8 8? oke oke, jadi sampai selanjutnya vlog gue kali ini bagi kalian di rumah jangan lupa cobain resepnya karena simple pada dasarnya simple banget sih cuma bumbunya tadi tepungnya juga tepung instan terus sausnya juga tinggal campur-campur aja sausnya udah jadi jadi menurut gue gampang dan rasanya itu mirip mirip aja kalau kata adang bukan mirip banget pokoknya mirip lah mari cis gitu oke deh jadi jangan lupa juga instagram story pakai gegara magda nanti gue repost semampunya gue sampai-sampai vlog gue kali ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe my channel dan jangan lupa juga cek instagram gue untuk rekomendasi kuliner lainnya jadi sampai ketemu di magda masak selanjutnya see you on the next vlog bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati